Kali ini Revo 4 Bis, nah sesuai namanya ya, Bis, Sangar Jadi, si Ril ini adalah size 41 Size 41 adalah lebih gede sedikit dari yang standar Tapi, lebih kecil daripada kelas Toro Jadi, dia berada di tengah-tengah Antara gaya standar, Amator Obis itu yang besar Dia ada di tengah-tengah Size 41, nah kalau kita pegang fisiknya Di tangan saya Sebesar ini Oke, jadi ini sangat nyaman dipakai masih untuk kondisi dimana aja Masih sangat nyaman Dia juga punya tipikal spoolnya dalam Sangat dalam Itu untuk mengakomodasi masuknya banyak benang Dia punya ini juga sama Nah, kita lihat Sentrifugal dan Magnetic Ada dua macam ya Jadi, kita bisa untuk main umpan-umpan besar Upan-umpan sedang Terus, dia punya ratio 7,3 banding 1 Dia punya handle khas ciri bis ya Emang ciri bis Tapi, dia dari sananya juga dapat Dua handle, ini power handlenya Biasanya, kalau di Apa namanya, di real bc Power handle itu mereka ada kasih ini Jadi, ada balancing-nya Ini untuk casting juga sangat enak sekali Power handlenya ya Terus Real ini Dia warnanya dock ya Jadi, hitam Tapi, hitamnya gak hitam sekali Seolah-olah hitam abu gitu Tapi, abunya gak kelihatan Sangat tua lah dia Abunya Jadi, hitam juga gak terlalu hitam kilap gitu Dock dia warnanya Nah, ini detailnya seperti ini tuh Dia punya Ininya agak beda Dia lonjong Sangat disarankan Untuk Main untuk ikan-ikan besar ya Karena, real ini adalah Real heavy dirty Nih, disini spesifikasi dia Ball bearingnya 8 Ya kan Rasio 7,3 banding 1 Jadi, sanggup menggulung benang 86 cm Dalam 1 kali putaran handle Nah, dan yang paling oke adalah Dragnya ya Disini dragnya adalah 30 lb atau 14 kg Malah mengalahkan torobis Ya Mengalahkan torobis dia Beratnya 270 gram 270 gram is oke Panjang benang PE yang bisa digulung 0,36 mm Minimeter 215 meter Berarti kalau di bawah itu Pasti banyak banget Terus, ini Fitur-fitur lainnya adalah Sama seperti yang lainnya Juga memakai Alloy frame ya Alloy frame atau yang Apa namanya itu Bahan Almonium alloy ya Jadi dia full Dari rangka Sampai ke samping Sampai ke side plane Terus memakai power stack Carbometric drag system Dimana pengereman bisa merata ya Terus dura gearnya Pakai gear kuningan Gearnya Ada D2 gear design Ada dura clutch Seperti yang tadi Dia punya Spool juga Udah spool Rancangan yang termutahir Ini Yeril ini Disarankan Lebih cocok Untuk main Ikan-ikan yang besar Ikan Toman-toman Ikan tapa Atau apa aja Kalian suka Itu yang besar-besar Pokoknya ya Atau dibawa ke muara Ke black bus Mau mancing GT Juga oke Dragnya itu 14 kilo Lebih besar Daripada Torobis Padahal bodinya Lebih kecil Core handle nya Ini yang anda dapatkan Satu set Oke Ya terima kasih Semoga Bermanfaat Dan kita akan review Dari lainnya lagi ya Terima kasih Terima kasih